Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'andu Ingka ngkola hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, pini sepung, tokoh masyarakat Ingka ngkola hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khusus tuan rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acaran agama Allah subhanahu wa ta'ala lankulaklan panjenengan sami 2 budaya kehidupan gulaklan panjenengan sami awit ning jero kandungan ya budaya gulaklan panjenengan sami awit ning jero kandungan umur batang hulan gawe acara selamatan arah ngupat ya komaning ningmasi ning jero kandungan umur pitung wulan tiga wekakan acara arahnya memitu sampai tekang jebra lahiran di adhani kuping tengene dikomati kuping giwene praga kuwen aki kuwen di marhaban naken kuwen ku bocah durung ngerti apa-apa durung ngerti apa-apa tapi kang dati wong tuane begitu semangat ya lagi bocah durung ngerti apa-apa masih patang wulan ning jero kandungan ya durung ngerti pitung wulan ya durung durung ngerti sampai tekang jebra lahiran aki kuwen di dongakakem di marhaban naken di sedekai iku masih durung ngerti apa-apa ternyata gulaklan panjenengan sami wong tua lagi bocah durung ngerti apa-apa durung ngerti apa-apa begitu semangat teh begitu hebat teh dongaka tentapi kadang-kadang kelalin dong egede diumbar nabai iya gulaklan panjenengan sami dalam kehidupan kan kaya model kaya kaya konon lagi cilik durung ngerti apa-apa durung bisa apa-apa kita wong tua ya temenan ya patang wulan gawe gawe kupat gesewan ngundang para ustad ngundang para kaya di dongakakem diwacakakem ayat-ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala lo kenapa sih Jekang ada apa di umur empat bulan itu apa memang anak Jekang singkana anaknya ya memang ding zamannya kanjeng Nabi langkah ya anaknya kapan anaknya menekah kening sekitaran bangsa Indonesia Indonesia apa Jekang dasare ya dasare ketika gulaklan panjenengan sami bayi ning jerok kandungannya ibu umur patang bulan ning kono Allah subhanahu wa ta'ala dawakan Allah subhanahu wa ta'ala ketetuan dasar ketentuan awal nalikan di jabang bayi ning jerok kandungan umur patang-patang bulan didawakan dening hadisnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bahwasane inna ahadakum yujma'u khulkuhu fibatni ummihi arba'ina yauman ya inna ahadakum satu muneh saking salah sawijineh saking sampeyan iku yujma'u dikumpulakan atau didadakakan ya khulkuhu penciptaane fibatni ummihi ningwetenge sembok arba'ina yauman iku awal-awale patang bulu dinan nutfatan masih dadi nutfah ya masih dadi nutfah nutfah ku apa jakang masih dadi mani ya patang bulu dina jaman patang bulu dina gulaklan panjenengan sami masih dadi mani sumayakunu ala kotan terus terubah maning pirang dina jajakang patang bulu dina kedua robah dadi jenis arane ala ko apa jakang ala ko itu sesuatu bintik yang menempel di dinding-dinding rahim iku arane ala ko karena sih ngomong akan ala ko iku getih mangga ya pirang dina dadi ala ko patang bulu dina jadi patang bulu dina pertama dadi nutfah patang bulu dina kaping pindu dadi ala ko terus patang bulu dina kaping teluk dadi muduho mulai wis berbentuk ya kan madadiman muduho patang bulu dina patang bulu dina tambah patang bulu dina tambah patang bulu dina pirang dina dadi satu serang bulu dina baka satu serang bulu dina ku pirang ulan pirang ulan patang ulan jadi menuzaning jerok kandungan iku patang bulu dina pertama dadi nutfah patang puluh dina kaping pindu dadi ala ko patang puluh dina kaping teluk dadi moduho ningkono dao dikirim roh Allah subhanahu wa ta'ala turmalekate mudun memberikan catetan siralah irning desa tegal pirang blok tamu tamu lawak bapane arane kien emboke arane kien kehidupannya gadangnya singawit lahir di aki koi bapak tuane iakan matu ningarap Alhamdulillah lelung singarane putu ku abote kaya watu emane maturung tentu iya mako nana raya iya singarane putu putu ku abote makaya watu emane durung durung tentu ngara baka bapak tua kuisangil mungu ning anak wani nyentak ning anak wani ngumbangi tapi bahkan putu keder nyentake dana bapane keder nyentake dana bapane mboke mungkin bapane mah kaderga anak mboke tapi bapak tua yang jaman kanjeng nabi gua sing matu ningarap bapak tuane udah dikang kajiatoh ya kebokat niru mana niru bapak tuane kanjeng kanjeng nabi jadi sing matu ngarep bapak tua iya iya barang kenapa pengen ngundang kita iku barang emma argawi acara pelan wis akikoan iya alhamdulillah tadi bapak tuane metu ngarep bapak tuane metu ngarep pada waktu zamannya kanjeng nabi juga sama wadaat omu abdal mutalibi wa huwa yatuhu bihatikal baniya wadaat lan ngundang omu omboke kanjeng nabi siapa abdul mutalib nindi abdul mutalibi lagi toap ngelilingi kaabah diundang apa putune lahiran faak balam musyrian langsung pegot balik mengumah diangkat putune di gawang kaabah diderahkan di anjinga kening jeruk kaabah terus gawe pesta abdul mutalib wa awlama wa atu'ama wa sammahu muhammadan wa akroma maswa wada di anung kanjeng nabi ngundang sana sedulur kebengikin alhamdulillah diundangi kaabah sore markabanan rohkan karya alhamdulillah prakat markabanan mangan kaabah alhamdulillah moga moga anak ke dados anak kang soleh amin ya rebal alamin jadinya kang dari titik awal umur patang bulan terus sawe seumur patang bulan ditiupakan roh ningkono ketentuan dasar kehidupan manusia lahirin ningkene arane kien emboke kien bapane kien ning bumi kien terus rejek ini awit lahir sampe tekang langka semene miliar jadi wis ditentokakan kaabah ayo jekang nyari wis ditentokakan kaabah kami yahus jekang karim meneng bahaya serok menengah oh iya jadi jekang iya tetep bahaya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala nih kududunda dekakan kulaklan panjen dengan samih gawe males tapi tapi ketentuan-ketentuan saking Allah subhanahu wa ta'ala mau adalah sebagai bentuk apa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kulaklan panjen dengan samih duwe pengeran duwe agungan duwe Allah kang kang wis bisa nentokakan segala enggak enggak lalu berarti gusti Allah berho ya berho nasib baik kuwen arane kuwen lahirin ning ning kono rejek ini anak semene jadi lamun ngadep gusti taun maning kita gadang everyone siraki taun maning mekenen 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 hebat beli pengeran hebat kuayang lamun kita duwe pengeran terus kita netakon gusti taun maning kita gadang everyone lah ayam bu pengeran jakapa model kaya konon ku makanya ketentuan-ketentuan takdir itu adalah sebagai bentuk apa betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala makanya kang diajarakan kang dididikakan kang ku anak putu kulaklan panjen dengan samih apa awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqon awal awal kang wajib diajarakening anak putu kulaklan panjen dengan samih apa kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala makanya begitu jebera lahir aja nanak suara sejeni asmane Allah subhanahu wa ta'ala maka diadani kuping tengeneh dikomati kuping kiri ini aja digebrak-gebrak dikit kadang-kadang orang lahiran turun diadani adani acan tarong tanpa digebrak diadani beli apa? beli sawisnya digebrak kan ngalor kan ngidul kan wetan kan ulon diadani beli didongani iya 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 karena pendonga kulaklan panjen dengan samih wang wang tua lah karena anak anak ikung kone bergantung pada kulaklan panjen dengan samih kan dati wang wang tua karena kabeh anak putu kulaklan panjen dengan samih lahir dalam kondisi suci kalau mauludin yuladu'alal fitrah kabeh anak lahir dalam kondisi suci fa'abawahuma yuhawidanihi au yunasyirah ni'i benjang wang tua loroni arti dadeka kenapa anak ikungi makanya awal-awalnya wang tua apa pasrahkan anak yang kulaklan panjen dengan samih kongkondaddi anakkan bakti dening Allah subhanahu wa ta'ala makanya singgawit oli papat didonga kakan bari dadi kaulani gusti Allah sampe takang olipitu didonga maning ngundang ustaz maning ngundang kiai maning pragat jebra lahir diadani sedekaan bancakan haki kawan iya kan didonga kakan yang menentukan sing nentukan didudukiin entas kuwene maksudnya kan iya begitu ngupat ngupat memitu memitu haki ko haki ko do ngegede diumbar bayi ya akhirnya ya beginilah yang terjadi ya kehidupan kulaklan panjen dengan samih anak butuh kulaklan panjen dengan samih orang kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala ketika kulaklan panjen dengan samih adoh saking ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala urib li bakal adem urib li bakal ayem urib li bakal tentrem kenapa uripe kulaklan panjen dengan samih susah ya karena orang nurut ning aturane gusti Allah nalikaneh nurut ning aturane gusti Allah ning bab mangan yung jelas aturan islam waya pajakan kita mangan kanjeng nabi dawuh mangan nasa nalikane ngeli mandeg gasadurunge wareng kalau manusia prinsipnya mangan nalikane ngeli mandeg sadurunge wareng mangsa ngara gegir lawu gimana kan ya kenapa ya karena bakal uang lagi ngeli di lawu ya apa bega enak bener udah kenapa sekin lawu kudu jeje karena durung ngeli wismangan bikin iya kan nah ya iya ya kenapa ya karena kulaklan panjen dengan samih lebih percaya dengan ilmu-ilmu modern wong bengen wong bengen subhanallah esuk esuk ke beluli mangan zamannya kulacili sepi ya iya kongkon sedap sedap woblo limangan komangannya beduk dilatih sekian kewalik anak putu esuk kongkon sarapan kambing nah akhirnya ya akhirnya rentan kehidupannya karena tidak terlatih wong bengen wong tua kulaklan panjen dengan samih ini ngelatih anak putu kongkon kuasa belajar tadi wong sengsara dikit adapun besuknya seneng malah tambah enak tapi bakal bisa dilatih sengsara alhamdulillah bukti ini temulawak iya bisa dilatih kesengsaraan gede gede sengsara ya orang kaget santai-santai baik iya karena iya karena biasa sih ngawi cilik sengsaraan iya iya sampai tekang tua anggar sengsara beli pengen bati beli pengen bunuh diri bener beli saklamun sincili ke enak ya mangan apa bayi ana duite ana kine ana uaya dua bangkrut da stres beli stres barengkin sampian melarat si ngawi cilik tekang tua stres beli melewis biasa nah iya kulaklan panjen dengan samih dilatih dengan kesengsaraan yang dalam kehidupan esok stop aja mangan buasa sedawu tapi itu enggak ada dalam ajaran agama islam eh kinki latihan yah hadisnya mana eh bahkan gue latih hadis yung puasa ke macem-macem macem-macem yung ake puasa nyaran sing laka kur'an ya laka hadisnya masa iya jekang sok titenana ngundi jekang bokat beli ngandel marek ngurumah sakit periksa ngurumah sakit waduh jepak sampian ki kudu di operasi suki ki terus hari ini suki ki operasi oli beli makan kongkong apa anak beli dalili ya jadi jenis iya itu kan jenis puasa pelatihan untuk kesehatan kesehatan pengen tambah ayuk pengen tambah cantik puasa arah ini diet jenis puasa duto halo iya si ngarane diet kan beloli mangan ake-ake jadi puasa duto puasa mangane buah buahan arah ini diet apa urusannya diet dengan kecantikan ya kan diet kan bari langsing kecantikan seorang perempuan kan bergantung postur tubuh sepira ayu ini bakal awa kewis kaya tong masih ayu beli ayah-ayah punten semuanya kekunku lah ya iya makanya anak puasa arane diet itu untuk apa supaya awa ke langsing mangane aja ake-ake mangane buah buahan anak beli dalili jadi kita makan ketika gulaklan panjenangan sami wongbengen ya kan ngelatih gulaklan panjenangan sami kongkon sedawo itu adalah sebuah pelatihan masih cilik sedawo tekang bedok rada gede nancak arane puasa kembang kembang waro bukain ko baka kembang waro murang iya kan jam 4 jam 5 bengen kongko sekian masih ane beli latihan mokono ngangkeng bloli kabe kino aram kino binda yang ngorang ngerti itu adalah pelatihan ngelatih anak koto seduruh ngepuasa nek kuat sedina sebeduk dikit dilatih arane puasa sedawo kok latihan maning sampe tekang asar kok latihan maning kau tutuk sedina iya iya duduk masalah sega masalah pelatihan lho kenapa? karena woteng kang warek ndak dekakan otak di goblok lho maka saja kan eh baka wong wotengnya ngeli cungur landep kuping landep maka saja kan serok woteng beli ngandel jam setengah siji woteng likik ngeli mangan seberang kanan goreng bawang mampu cungur iya kan tapi baka wotengnya bareng mampu beli orang lah ya iya makanya makanya kulaklan panja dengan sami puasa lho kan gak usah apa awalnya yang duang tua dikit terus ditularakan meng anak kok bisa makanan ketika kulaklan panja dengan sami dalam kehidupan dicontohkan dening para nabi-nabi Allah subhanahu wata'ala nabi sahabah terutama yang paling ngakit ceritaan nabi ibrahim alaihi salam itu langgan nabi ibrahim anaknya nabi gabi iya iya nabi ibrahim anaknya nabi gabi anak pertama arani ismail nabi duduk anak lorok arani ishak nabi duduk nabi ishak dua anak arani yakub putu nih nabi manu yakube dua anak yusuf nabi manu iya kan yakub kan anaknya rolas sing yahuda nurunakan kaum rombongannya yahudi sing levi dua putu arani musa alaihi salam nabi duduk nabi kabe lho kenapa? ya karena bapak ini bener mboke kenapa nih anak putu nih mbuk ya bapak ini mbuk 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 baka bapak ini bener soleh ya mbuk mbuk solehah berarti contohi nabi ibron imalaihi salam baka bapak ini bener waduh ini karapi dibek anak jakan contohi anak siapa? nabiullah lut alaihi salam nabi lut lanangi bener waduh ini ngamprak bay iya leya iya baka waduh ini bener lanangi karapi dibek anak contohi anak leh siapa? pir'on pir'on ya bocak harapin debek rabini siti asiya iya iya wanita yang solehah nah baka lanangi beli bener waduh ini beli bener anak ya anak leh siapa? abu lahap lanangi yang musuhi kanjong nabi rabini ya jahat jahat pisau udah dia bisa anak contohi leh terus ya ini sekali gerayangan apa ya rumah tangganya sampian kaya siapa? makasih ngelanangi bener waduh ini ngamprak ngamprak ya berarti nabi laut itu seorang penuh kanta gerayangan ya ngelanangi bener sembahyang bayi waduh nganjal ya apa jari tiktokan senam semuanya ditutup senam live streaming ya karapi dia beli ya mau ngelapangan di live Facebook ya kan kadang-kadang senam waduh pada apa salah orang-orang salah cuman kan di tempat yang tertutup bakat tempatnya tertutup aja streaming ngacukun ya bahkan di streaming ngacukun ya mau ngajin ngjerong mani ngering lapangan bayi bus jadi ditonton bang sepirang sepirang senam di tempat yang tertutup karena tubuh perempuan itu adalah aurat silahkan senam asal waduh kabin ngjerong gedung apa ini ditutup aja siaran langsung senam ngjerong gedung siaran langsung ya mau ngjabang lapangan sekalian ya 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 tapi salah ya orang salah beli kena waduh salah tetap beriwet wong lanang salah masa jahkan sok diping akan pira bayong waduh jahkan lawan bayi lakik kucing bakal orang duit ya sebat ya memang hke waduh ya iya kita jahkan wong lanang dijaluk duit terus baka belining sampeyan indah olin jaluk dijaluk 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 ya jadi salah ya orang salah memang kewajibannya wong lanang tapi kebutuhan tapi wong wadun masih karpedewek ngelawan baik ngamprak mana salah salah wong lanang salah ini rabi jadi sudah ada contoh sudah ada contohnya wadun wadun karpedewek ya nabi lu alaihi salam maka wadunnya bener lanang ekar iya kan anak birun wadunnya jam iya kan sholat wiridane sholat mengtajuke sholat ngalbeng mi wiridane illallah 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 jam rolas masih ngepeki tasbe illallah illallah rabi laki ini mendau balik selayak selayak lawak iya 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 anak ibu saja ngelatenin wong dikane kekini dikane celingak-celinguk menengah meru kan terkemenu sama konon iya 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 contohnya kan orang siti asih asih iya laki ini gak kan bocah karepede malang aku dati penge penge ron piron makanya makanya gulaklan panjadangan bersyukur dua pengeeran Allah subhanahu wa ta'ala kuwayang lamun piron tidak ada di pengeeran kayak ngapa jagat mati piron ilaka pengeeran naranya lah ya iya pengeerannya nabi isya alaihi salam nabi isya masih ngelih mangan wah ya kita ngadeg kok jikusti odai mangan dikit lah ilaha ilum loh makanya makanya dikenalkan anak putu gulaklan panjadangan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala kang wasani alam kabe kang wis ngatur kauripan gulaklan panjadangan sami semuanya secara otomatis dan tidak pernah melibatkan manusia nah nalikannya Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakakan sampian apa sampian pada melu kegawean halo ila kikusti Allah gawai sampian kikusti Allah gawai tangan apa dikame ngerewangi pasang jeriji oh orang kakab wis jelek dikame gusti Allah tangan jeriji cungur bolongan gusti Allah gawai bolongan cungur ya mengsur maksudnya kan ila belitika bayangkan laman gusti Allah gawai bolongan cungur adan dengak iya bolongan mengduwul kak seorang kukuran gerepot wak ana udanku ditutupi iya kan ana beleduk ya kududi rapati sekian gusti Allah gawai otomatis cungur bolongan mengsur wis mengsur dipay saringan pisan saringan iya kan rambut cungur saringan malah mulakan rambut yang belebes baik ya iya iya kan lakan saringan lalaki mancing leb baik mungkun makarna ana rambut bisa mancing beli beli bisa nyangkol ini kamu beli tekan kono mikir kumari apa rambut eh saringan kunu wak bari blad doge aja pada mancing gus 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 gawain otomatis orang gampang bubrake beli gawain kita awit pertama kali gawai sampai segin ana bubrake beli serengen orang begitu jam nanem mancing suruh konsisten laka pengumuman besok serengeng rada mang sereng itu gus gus gawai otomatis kabe beli gawain manusia listrik gampang mati lampu iya 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 pemanin banyu ledeng orang kandanya kuna anjake betul 10% but let iya iya pribind alhamdulillah iya iya protes protes pribind iya iya itulah bangsa indone siyang iya protes iya iya untuk untuk merubah undang-undang-undang tanjak namanya kira-kira sangang tahunnya moga-moga di ACC amin ya rabbal ngalamin badirada suwe-swe jadi kuwuku sangang tahun-sangang tahun ya Alhamdulillah ya lamun di ACC ya beli jauh bisa di nerima baik berarti bulan apa akhir tahun kini kan pemilihan mani murah Alhamdulillah iya jadi kan balik maning neng bayi lagi-lagi kanda bayi kong-kong kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena kandadek akan segala galaniku Allah subhanahu wa ta'ala padahal usia Allah ya orang butuh apa-apa bagus di Allah gawe bumi apa Gusti Allah butuh bumi Orang Gusti Allah gawe langit apa Gusti Allah butuh langit Orang Gusti Allah gawe angin butuh angin Orang kan kong-kong siapa cek kong-kong menusa Bumi diciptakan cek kong-kong menusa Gusti Allah maura bumi yang maning gauri gawe angin apa Gusti Allah butuh angin Orang cek kong-kong manusia kadang-kadang manusia kong-kong syukur ni nikmatya Gusti Allah bayi yaura yaura empu makanya dilingakan singa panjang singa wit awal singa wit jabang gulaklan panjang ngan sami ya ngong-kong anak putu gulaklan panjang ngan sami kenal maring Allah subhanahu wa ta'ala maka dasarnya ya dasarnya sing tuane dikit hari bocom ya tergantung wong tuane kenapa karena posisi anak kek gulaklan panjang ngan sami itu punya daya rekam awit ning jerokan dungan ya umur mulai patang bulan limang bulan ke anak kek bisa ngerekam baka bapak ane tukaran baik ya pinter umbang-umbang gede nih anak kek jadi rekaman rekaman jejak digital wong tuane itu sudah terekam ning ning anak kek makanya begitu dui anak setop kemaksiatan orang bokeh orang bapak ane ketika sambian masih gawe kemaksiatan nalikan bis dui anak berarti orang emang ning anak loh apa urusan aja kan kejahatan yang kamu melakukan dalam kehidupan kemaksiatan yang kamu perbuat di dalam kehidupan itu akan berefek kepada anak butuh gulaklan panjang ngan sami Hai masa aja kensok bokat beli ngantul sambiannya jadi uang tukang nyolong terkenal tukang nyolong dui anak kena imbase dolanan karobature wong tuane ngomong aja parak-parakun bapak ane tukang nyolong gunku kegawa beli anaknya kegawa jadi kejahatan wong tua bisa nempel ning ning anak mbokeh jangkrak ngolong ditukari kabe dui anak wadun si jimang sapa yuwa ya kenapa aja ngeper ngeramare karena bocalanang demen warang bokeh sama jelamaraken kita wisgedek ini mah karo sapa karo anak kakun ya Allah nang aja karo kuen berkuat sama dui boy besan model kaya koneng sida beli ngelamar berarti ada efek ada imbasnya enggak perbuatan jahat kita wong tua namakan ketika kulak lantan jenungan same wisdwe anak main ne beli mandeng mandeng mabokeh beli mandeng mandeng berarti akan mewariskan kejahatan kepada anak-anakmu jadi bukan hanya tidak sayang dengan dirimu termasuk kamu tidak pernah sayang dengan anak-anak bukti nih ketika kamu sudah punya anak masih melakukan kemaksiatan apa maning lanang wadun sering tukaran subhanallah ketika wong wadun nafsu ning lakini ya kan dalam kondisi menyusui susukan anak ning sing mbokeh disedot ning anaknya itu akan berubah rasa kenapa karena lagi emosi peredaran darahnya akan naik pompaan jantungnya akan tinggi air susu yang keluar itu bercampur dengan hawa nafsu nafsu nempel kok bisa aja kan ya begitulah makanya kulak lantan jenungan same ketika pengen dui anak soleh ngomong gampang tapi bagaimana menjadikan anak-anak kita soleh jangan pernah menuntut anak-anak menjadi soleh tapi mulailah dari diri kita sendiri baka pengen dui anak bener ya bapaknya dikit sing bener silahku aja mabok-mabokan aduh ya bapaknya mabok baik sih begitulah ya anonimah iya sejahat apapun orangtua dia tidak mau anaknya ikut jahat bapaknya tukang mabok mangsa ngara dui cita-cita anaknya kita harus lebih hebat maboknya anak belisi mokonan lah ke bagian bapaknya tukang mabok bagian bapaknya tukang main bagian bapaknya maling tapi tetap mengharapkan anaknya menjadi anak yang yang soleh ya ya mau prevensi us kejadiannya mokonan ya tapi apa ketika kulak tukang panjenangan sami mengendaki dui anak-anak yang soleh aja nuntut anak dikit sing awak kita dikit sing di beresi di dangdani kenapa ya karena anaknya ngeleng siapa ngelengnya wong tua baka wong tuane sering nyungsab ya anaknya gampang nyungsab maka wong tuane ulilok nyungsab terus ngokon anak nyungsab bapaknya 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 nyungsab nyungsab sebacangnya ceng namun diwalik pribentu ya keter jawabnya makannya makannya ya ketika kulaklan panjenangan sami didik anak butuh kulaklan panjenangan sami bermak dari mana berawal saking kulaklan panjenangan sami kan tadi wong wong tuane contohkan kebaikan kenapa karena kebaikan itu harus dilatih harus dilatih harus dilatih sebaik apapun ketika tidak menjadi sebuah kebiasaan bisa menjadi keributan masa jakan kebaikan jadi keributan ya sok baik bak kebeli latihan bisa ribut bisa contoh ajakan contoh ketika kulaklan panjenangan sami manjing umah terus uluk salam sayem boten bagus mulai bagus kan tapi orang terlatih kan manjing umai dewek iluk uluk salam woi halo oh orang beludus beludus beka di rumah umai reyang orang reya lah ya iya manjing umai wong kadang-kadang uskandal lagi apa kini iyalah kak asalamu alaikum makannya kudu dilatih asalamu alaikum beka kudu latihan baka beli latihan eh bisa geger beraget ngaji dinamanya kelingan ngomongannya kita jari kangasan wakidin baka balik manjing umaku asalamu alaikum akhirnya manjing umar ketoklah bang tok 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 assalamualaikum rabineng pawon walaikumsalam iya laki kegeruski melayu gurata waya tekangar pelakini lu 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 ya kenapa ya karena tidak terlatih tidak terbiasa makannya kebaikan sebaik apapun ketika tidak terbiasa akan menjadi aneh maka gulaklan panjenangan sami kebaikan itu harus dibiasakan ketika sudah terbiasa dengan kebaikan kebaikan nanti kita akan bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif ketika orang itu bisa berbahagia dengan hal yang positif maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan jadi ini wong gawe maksiat kenapa karena uripe ora bahagia kenapa wong mangkat mengdiskotik karena pengen bahagia kenapa pengen bahagia karena ini ngomongnya kan ora bahagia akhirnya bisa bahagia bahkan di warung remang-remang bahkan di diskotik bahkan di tempat karoke tapi seroknya kene bakawis bisa berbahagia kalau markabanan bisa berbahagia kalau ngopi bareng bisa bahagia baring beleng bola sepak bola Indonesia Vietnam siapa tahu hotel manding enggak iya kalau rakan iya bisa dicebut sekore sindang dah iya ketika kita bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif lalu untuk apa mencari kebahagiaan ke hal-hal yang negatif makanya iya itu harus dilatih supaya gulaklan bukan panjang dengan kami bisa berbahagia dengan hal-hal yang seder sederhana ngopi bareng adu bako bareng kanda bareng kuon singgawi iblis putak iblisnya mau ngincer singgawi sore ayo mangkat ayo mangkat ketemu karobature akhirnya ngopi bareng kanda bareng lagi cilik nyolong kuon nyolong kuon sa wengi wengi akhirnya benerai nonton benerai ngamprak beli ngamprak ngamprak ya iblis beli kelabakan nadar yang gagal maning gagal maning son sonor ya makanya makanya kebaikan wuyos beli kudus yang hebat-hebat lah kita wong temulawak menghitungi tikus biar bisa kebaikan wah masa jika nghitungi tikus iya kan begitu sambian ngitungi tikus yang liwat di wong ke iji loro teluk dengan anaknya sambian ngitungi tikus kan beli ngerasaini wong bener beli iya kan sambian lagi ngitungi tikus ngitungi tikus ngerasaini wong beli beli dugal nih wong beli dendam nih wong beli berarti saya mboten nah makanya ada juang islam enak bagus habis habis alhamdulillah urib ya bagus mati ya bagus iya kan dong ini jelas Allahumma jalil hayata ziyadatta lana min kulli khairin wajalil mautah rahatan lana min kulli syarin ya Allah dadekakan uripe kita kanggo nambak amal bagus dadekakan mati nekita kanggo nyetop amal jahat dadek urib bagus mati bagus makanya walebe baka ngelepas akan majid kan ngonor lah eh sedulur KB kang hadir tangriki niki saksenana niki majid saya iya kan ngonan niki majid saya saya konornya ya ya siapa tawana sinyal dokmu jilebek priben murusing mati mabok wajib ini jahe ini jahe bagaimana ya iya kan anak ilokasi ngeprotes mokonan lebih priben sih jokun kenapa bu cekun kumain mbae mabok mbae tapi begitu ngelapas akan majid saksenana niki majid saya saya protes ini kita wong apa jokang mokonan ya kenapa ngonan yang ngomong boten saya ya keder jokang jokong protes ini kok boten saya tadi jari sambian iya saya lho bu saya mabok mbae kukang iya bagian mabok mbae bagian maen mbae lu kenapa jokang saya ya kan bisa mati begitu geletak mati suki mabok beli bu cekinti beli main beli beli gawe ruwet beli berarti saya mboten tenang bet kerewangi waktu gini mah ya iya iya ketika lebih ngelepas akan majid saksenana sedulur kabe niki majid saya saya duh kenapa saya ya karena begitu mati mandek amal jahatnya beli main beli mabok beli gawe ribot sok masih urib ya main maning mabok mabok maning ya tadi urib bagus mati bagus makanya dididik kenapa karena menu sama pada akhirnya bergantung dasare bahkan dasare bener tarwan di bener mangsa burung tapi bahkan dasare ora bener tarwan di mangsa bener maka dasare wong bener majengak jenguk di perapatan ya bagus lo kenapa ya karena akhirnya nulungi wong kenapa ya karena memang dasare bener tapi bahkan dasare ora bener menengani masjid jadi ini menu sama tergantung dasare maka memang dasarannya ki bener ya akhirnya bakal berarti bener tapi bahkan dasare ora bener yening di bayi ditarui ora ora bener kiyai mengangkat kondangan tekang kono organ tangkapannya pas kiyai tekang kono dalam kondisi sholat tuh hurdi organ kimari kiyai lagi mangan begitu mangan uruk organ mulai maning dongol penyanyi ya kan wadun onre cokkak goyang apa yang mata mata kiyai mata kiyai jekak kiyai mata kiyai mendelengnya kiyapa makhluk ke gusti Allah ya Allah menusa daun mendeleng makhluk ke sampeyan pupune bayi wong wis geger kabe kuwayang lamun menusa kiyai mendeleng wajahnya sampeyan kusi jadi sini bayang akan ke gusti Allah ya Allah tapi bakal ndas ndas ruwet yang mendelengnya pupu ya Allah pupune besa mono kuwayang bala desa ya ku tekang bala desa orang pikiranku ya kenapa ya karena memang menset pemikirannya yang berbeda kiyai mendeleng apa baik singke sambung menggusti Allah makanya kiyai tukaran orang rabini malah gemu yudumbangi rabini ya karena singke bayang gusti Allah ya makanya suksesok waduh makanya apa orang kelemah kaya orang kelemah ngawih makanya anggar kita singrepot kita singpapasuh kita singlurutangan waya betak maning ya laka maning berase dumbangi kaya konon ya kiyai megemuyu karena sing dideleng gusti Allah loh kenapa ya kan ya karena bayang makan ya Allah subhanallah begitu rabi sewat ya subhanallah subhanallah ya subhanallah kan kagum hebat bener gusti Allah mungkin mah karena gawe makhluk model kaya 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 iya laka pegot pegote bayangin mbak lamun rabini kita gawean cina ngedrop bateri mungkin mah karena gaweannya gusti Allah ngedrop beli beli malah tambah sore tambahan kaya 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 k makhluk model kayaknya canggih bisa penyak 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 ya orang potil-potil kalam berkumpul iya iya lama iya laman gawiannya Cina ke prata lam berkumpul yakin iya pasti prata-prata mungkin magusti karena gawiannya Sampian ya Allah hebat temen Sampian gawian makhluk model kayaknya bisa bari sewot ya aku bakal mulai sewot wong wadun cerdas kerdas wis ubo aja mani karo menusa karo entok gak bisa kanda iya bong wadun bakal lagi sewot iya jagatnya gerigis wong belanang banting jenguk anaknya jenguk deweknya ngentasih pepian ki anaknya entok liwak diajak kanda entok iya tok guripko enak sira-sira tok iya ketinggal karicor karicor enaknya sapar enaknya sapak kari lep-lep ya tok ya iya kita meyakusi tok esuk-esuk ngoyos suaya balik ngoyos jagatnya gerigis ya batin toh laksing ngentas-ngentasih acan iya nah entok ya diajak kanda anak ayam ya diajak kanda ya ya muripko enak sira-sira ya jam ya waye sore yakari manjing mbak ya la ya iya makane makane uripe kula lantajan panjenengan sami dididik kongkong kenal kalian Allah subhanahuwata'ala terutama terutama kanggo anak-anaknya gulaklan panjenengan sami ketika anak butuh gulaklan panjenengan sami kenal kalian Allah subhanahuwata'ala yakin mbak uripe adem uripe ahyam uripe tentrem kenapa karena kena ori lo kesirian karawang sejen kok bisa aja kan iya bisa kenapa ya kader kakabis diatur Gusti Allah kun rezekinya semono kun rezekinya semono sing bagi rezeki Gusti Allah la terus yong baka Gusti Allah sing bagi rezeki mangsa ngara kesasar jadi ini dugal banyak kenang apa karena seprangsanya sing bagi rezeki kikubu akhirnya kan nolik kan nolik kita bloli si pribien saking dulu dulu rek kita mah nah iya akhirnya sini salahkan kubu padahal ya kubu ini berkeh dari logik gimana doh kenapa ya karena pengennya kubu ya kabe oleh kabe cuman kan data singgami sing pusat kubu tinggal karin jalan akan setelah dicek kinsugi coret kinsugi coret diganti karo kinsing larat tekan kana beli dongol datanya re data pengen manding dong oleh nggak paham bermainan nah iya iya kubu selalu berusaha ya tapi kadang-kadang sing sugie bae begitu oli BLT oli bantuan anak liwok sing mengbala desa wok kita kisah wayamba mobilnya duwe motore duwe mangsa masih oli oke iya ngantri ini jengak iya kalem beli sing mengangkat ngantri ini motoran gelangnya dinggo dodok ngantri jengak jenguk waya tanggane metu dongol lagi apa jiji ya Allah kaji pisang ya makan kadang-kadang gulak lampa jenang asami zaman akhir jaman akhir modele kaya kondon manusawisora hitang ora hitung dari mana dia mendapatkan harta apa dari jalan yang halal apa dari jalan yang haram musyara peduli was yang penting duit yang penting duit kenapa karena ada perang sana duit adalah segala-galanya saya bisa berbahagia dengan duit cari siapa apa bakal suki duit suki mobil suki sawah apa Uripe pasti bahagia Hai mendorong temen tuh masa sih Jekang sok pokok beli ngantri ngake contohnya besapainya dengan pening tipi singgur rompi oranya tulisannya KPK keboca suki-suki kan suki beli suki kan tulisan KPK rompik oranya bahagia beli Hai ya orang nesmengel di iya kan leh ya masih penasaran besok dayo dolan mendirikan aja adu-ado memitra-mitra widasari manjing rumah sakit mitra ning kelas VVIP sing manjing kelas VVIP wong belarat atau wong suki bahagia beli Hai malah sing niliki wong belarat-belarat sing bahagia cekakakan sing niliki Iya kan sing dirawat bahagia bahagia nih ya wakaji sawayamba sapirang-pirang ibu senyangkol iya kan oksigen ini jongol rombongannya cari ini beli sinta kakak niliki tak 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 assalamualaikum Waalaikumsalam sing nangis kakak jiwa karena ya cari ini memang cengar enak sirang nih bagi noradwi apa-apa makaji matelungan niki ayo sing bahagia kising sugieta sing larate ngosining ruang VVIP buah-buahan sepirang-pirang sing mangan kising nonggoni sing nonggoni sing nonggoni sing nonggoni sing ngentok na kulkas iya laya iya tadi kekayaan kekayaan bukan jaminan kebaha kebahagiaan bahagia sing di bahagia ku ananening atilan pikiran maka hati ini tenang pikirannya tenang uripe bahagia dua duit pirang-pirang baka hati ini enggak jolak baik pikirannya enggak jolak baik emang setenang-tenang lah akhirnya akhirnya orang dua duit putak dua duit putak ake duite putak orang dua duit putak iya kan iya orang dua duit anaknya bayi belanja ledengnya kudus setor listriknya kudus putak beli orang dua duit putak dua duit putak oleh BLT telung bulan di dadak nasi jika punya iya sang ngatus iya semuanya oleh duit iya putak bang di dikit sing disauri anak bang Mekar anak Sariah anak bang Etekewer bang Selasa anak bang Rebo anak bang Kemis anak ngundi dikit sing ditebuk jadi dua orang dua duit putak duit 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 di ake tambah putak da ake kisintaka blado sehingga blado sehingga si raka durung nyawuru tangkahan ka iya duite ake ake sing tak blado semaning canggah jari sirak wakil rezeki kita nyelang dikit kini nyelang kian nyelang putak beli akhirnya ora duit duit putak duit duit ake duite ya memang dasarnya kudus putak tiga tapi baka wang atini syukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala uriplaka putak orang duit duit ya awes pribensi duit duit disukuri Alhamdulillah jadi duit duit Alhamdulillah langkah duit Alhamdulillah tekan hilang duite Alhamdulillah Gusti berarti sing nemu kuen rezeki ini bokatkan sing lagi butuh adem wa tadi urib beli mesasa-sasa bahaya baka gopekan ajaran agama eh selam duit duit seketewu ake ake kenapa ya karena baka wang islam urib kumung sedina kader suki kiki mati maksudnya kan siapa sing jamin suki kiki temasi urib ngasih ngarane mati ki subhanallah wa orang wabara maning ketemu gletak gletak beli kutu tua wah sing ngom gaya pirang pirang ya sing tua meja atake ya ngunimah ya iya siapa yang menjamin besok kita masih hidup dan islam ngajarakan uwis urib eki takimung sedina suki kiki mati nalikane menusa mikire suki kiki mati ngopeki seketewu ake beli ake kader suki kine mati bis bayi lah ternyata suki kine masih urib alhamdu duit seketewu maning ake beli ake badu itu seketewu ake satu sebu ake tapi ketika uri pekita prangsane masih adoh ajang gopeki satus aja gopeki seket gopeki duit sejuta ya kurang setor kuon setor kuon setor kuon setor kuon kenapa karena rancangan uri pekaduon jadi jekang ya baka islam ngajarakan uri pekita sedina suki kiki gadangnya gadangnya mati makanya ya wis duit-duit seketewu alhamdu makanya gula lantan jendangan sami belajar syukur datang nikmatya Allah subhanahu wa ta'ala dan itu harus dilatih Hai bakal beli dilatih ora bisa latihan aja kesirian karo rezekin yang mbak tur coba belajar ngucap begitu anda tangga tuku tipi ngucap alhamdu lila tanggar kuis kuat tuku tipi berarti mari nonton menek kaya kitanya kan adem orang lakasin nonton orang risih dengan tokna wedang si bakal nonton ku wedangnya kudwana kopinya kudwana jaburannya kudwana jajak bakal laka ngomong kasih nonton tipi ini malaku wedang-wedang ngomong kasih akhirnya tuku tipi derek ngucap alhamdu lila adem sokati makon orang pun meyawara ada tangga tuku tipi ya investigasi takon nanti tukunnya kredit takontan kuno tukunnya iya iya kaya sindikandana ini mani kaya culun mencelak gimana silahku tukun nanti ctpiko nanti tukun kanak apa kredit orang jokontan mung seken dinamanya balik mani seken jokana hai 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 anak Indonesia makonengku oke usainya bariklu ngutuman manusia kaya konengku tangga tukusin tuku tipi tangga sing repot dwek usibulak balik guja gajik beli karena tangga tuku tipi ngucap alhamdu lila tangga wiskuat tuku tipi berarti mari nonton menenek enak sepi bakal anda bucuk menonton menjerit-jerit baik orang anda ya apa wangang ngeleng sinetron wah wis oke kira baik ribut ribut baik maka belajar ngucap alhamdu lila anda tangga tuku motor alhamdu lila tangga wiskuat tuku motor berarti mari nyalang motornya kita mis enak terpaka nyalang orang yang beng sini bucukun iya adem lihat ini adem yang mana tangga tuku motor sesumbar tonton nang motor apa kredit kederkah batang bulan gak tarik mendelar mani paling gak iya iya arpan kredit arpan kontan urusannya apa iya iya kadang-kadang iya iya kadang-kadang manusaku ya makonon sms susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah akhirва atgir sebab islam mengajarkan tidak seperti itu makanya belajar kenalkan foto Allah subhanahu wala dididik anak butuh pula lampan jenengan sami diajari nang singupai rejekiku Gusti Allah bapak bisa semene direjekini Gusti Allah emah bisa semono direjekini Gusti Allah seneng asal Gusti Allah pada nang kabeh dipai rejekini Gusti Allah ketika anak butuh pula lampan jenengan sami kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah adem ayam teremtur diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka apa bekal yang harus kita tanamkan kepada anak butuh pula lampan jenengan sami yang awal adalah bekal iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanam keimanan di adani kuping di komati kuping waya gede anak butuh pula lampan jenengan sami kongkong belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala tajuknya digiring madrasahe digiring kadang-kadang sing tuane luwi mentingakan sekolah SD SMP madrasah keteriwal teriwal padahal ya padahal subhanahu musim paling penting pendidikan agama ya tapi ternyata gula lampan jenengan sami ini pendidikan agama orang iya orang bakal rapat SMP mokok pating berisat bakal rapat madrasah orang iya orang iya malah jejekan jari laki mana jari sing rapat ya kita ne repot jari bocah hano iya karigawa ane bocah akhirnya bakal rapat madrasah kayak posyandu keboca lembut melulu iya beli iya apa maning bakal madrasah patungan posyilelot bisa ngebayar gede beli apa beli kataman gede kataman subhanahu mustad yang ngerancang kipoca kataman kipana bocah seket kip harpan kataman kira-kira meriah iya kan nanggap gian pasang gian pasang gian jadi bocah siji patungan dikenakan uang siji kesejutaan setuju beli bu setuju beli boro-boro celet uke apa boro-boro ngomong setuju boro-boro ngomong beli celet uke ustad hari luru batik wajah ake-ake jatuh lah gila anak ini ngomong makoneng akhirnya nangke dari ustad ya besi kok direng-reng maning kinpotel kinpotel orang anggot drum band orang anggot kian akhirnya akhirnya jatuh pira jatuh 500 ribu orang siji eh pari ini dibeli semuanya sekintal papat papat pitu bolo iya papat pitu akhirnya akhirnya kurangi maning kinu ustad akhirnya jatuh bocah siji kenane pira wiserong ngatusan bay arp nganyang maning keter wispin terlok jadi setuju botan setuju gabli kontan bayar nyicil surah sepuluh rong puluh telung puluh waya prake mangrora lunasku iya iya baka waya urusan madrasa maka si orang ya borak tapi surah baka patungan SMP gage bayar piknik piknik study tur beli piknik ngomong study tur apa ya piknik piknik iku iya kan gage patung sangang atus iya apa baka ding madrasa orang 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 maksud iya iya kadang kadang kula bakal SMP SMA bayar bluta bluta lee bayangin madrasa kataman bayarin ngicil miskin makinan makinan kula ngawa iwak mengmene dolan iwak apa jakang mujair iya iwak no mujair si jine sangkingan gede iwak apa kakak iya kula kula ngawa mujair karo kakak begitu ditimbang mujair anak 10 kilo pira ajak 10 kilo karo sedulur seket ebu hari kuna jising dua daya gede kakak pira 500 ebu tempoh waya dideleng wak kakak pek ilang kak jare jakin kik kakak iya tapi masih ngelaut nah sampien wong temulawaki milih mujair sing 10 kilo apa kakak sing masih ngelaut mujair tak kakak eh kakak pek kud wak lamun didul kubisa lirong juta kakak jadi milih mujair tak milih kakak milih mujair yakin nalikane anak kak lantai ngan sami kataman baka bocah kataman kur'an berarti diwuruki durung wis wis bisa maca kur'an durung wis oli ilmu durung ibarat iwak mujair 10 kilo wis kabir wis belajar ngaji wis bisa maca kur'an wis oli ilmu tapi begitu anak kita daftar SMP diburuki durung oleh ilmu durung dua kebisaan durung kakak pesing masih laut dan ternyata di bayarin kita mujair tak kakak si si di bayarin iya seringkali gulak lantan jenangan sami model kayak kayak konon maka waya ustaz yang patung masuk oke iya kan iya ustaz yang tajuk lah kasih gaji lah kasih bayar waya ya panen beli tadi listrik kuduk bayar duit dewek bisa mas aku dutang mah ini bayar listrik akhirnya santri dikumpul kenang ustaz orang kuat bayar listrik jadi aku senang pada patungan lah seminggu lima ibu waran sama ini buca balik kuduk ini tajuk patungan lima ibu beli alhamdulillah lima ibu ngali bayar 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 anak ikan 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 enggak barik rumah seminggu lima maksud tidak baka boca ngaji tajuk seminggu lima ibu berarti sebulan gipira halo seminggu lima ibu berarti sebulan rong puluh bayangin rong puluh ibu sampai yang temulawak masar gawa sepede sepede dititip pira bayar rong ibu maka maka tinggal dina sebulan pira sewidak oh jadi larang parkiran sepede bodol kalau parkiran yang anak menang usad kini aja wani ngomong kayak kini dicobrak ngomong eh enggak kita ngomong tuman menusa kayak kini menjobrak kita balik kita mentes kini ya kenapa ya karena seringkali gulaklan panjana ngasami dalam kehidupan menyepelekan ajaran agama Allah subhanahu padahal itu yang paling penting itu yang paling berguna dalam kehidupan anak butuh gula lantan dengan cami tapi sekolah anak ijazah kedua ijazah dua ilmu tapi bakal langkah ilmu agama langkah guna langkah manfaat sekolah teman-teman wong tua nyokola kakak nawi TSD SMP SMA universitas tapi beli ngaji apakah ngaji wong tua lara balik karpapa nyenguk nyjabah sing wajah kaken yasin wong kanak kanak ya boleh tapi bak anak putu bisa ngaji orang susah ngundang wong kanak anak putu pada pinter pinter alhamdulillah pemanin anak tajuk masjid pindok pesantren wong tua lara di wajah kaken dong didikiri obat jalan jalan begitu wong tua dalam kondisi sekaratul maut yang anak soleh ngarti ma arpan langkah dicandak makmuni la ilaha illallah la ilaha illallah begitu di dalam napase saya pendek saya pendek ganti makmuni Allah 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 nguntun wong tua ini akhir kira-kira mengucap asmane Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ngaji mengenek tapi bakal anak putu ngaji beli mengmasjid beli mengtajuk beli persitas sekolah meduhur duhur boro-boro dongak akan wong tua dodok ini jaba wong tua cakap-cakap bladus boro-boro nungtun la ilaha ilallah wong tua lagi sekarang ngajak kenalan pada ngajak kenalan sak dalangan wong tua cengap cengap anak keteke kerdiman kerdiman wong tua lagi sekarang ngajak kenalan ayo beli wong tua lagi sekarat pada ngajak kenalan boro-boro nungtun boro-boro dongak malah sing bungsu mau selawas mau penan ya teteg lah boka kudune beri dodok ngiring anek duwit sama wisana mak enggak sang enggak 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 ini terjadi enggak dalam kehidupan kita terjadi kenapa karena bekal ilmu agama tapi jika enggak ke sekolah ini SMP ini SMA kalau ini ijazah yang anggur wak ijazah kak begitu geletak sampian ninggal dunia anak putuh pada jara kubur sing di canking mengkuburan ijazah tak quran ijazah tak quran sing bayar ngicil kayak SMP membayar kontan KBO mangkat diaterakan balik dijemput bener mawasiat dengan semang semang kak pengen meru ijazah kuk kaya ngapa terus geletak wong Tuhan mati terus diara nyang ijazah diwacak kuk ngare panik iya kan keputusan Departemen Pendidikan Republik Indonesia Tarsia bin Kad Nawi lulus kuk kuburan nah ya iya pada akhirnya tetap wacan kur'an anak butuh kulak panjen ngan sami kan benjang biar parah kulak panjen ngan sami kan dati wong wong tua makanya acara akiko ngelingakan kulak panjen ngan sami kan dati wong wong tua apa bekal anak kulak panjen ngan sami kelawan keimanan dan keil keilmuan karena iman dan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kehidupan manusia Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu bakal wong iman kuat ilmu kuat urib bakal sengsara menggabati santai atau gelang 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 makanya lawu deng tapi bakal manusia iman ilmu 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 sengsara menggabati ddl kayak kitiran unja lung lengkak ngkuk ngkak ngkuk mananya angger lawuk rupuk nah jokang ilmu ilmu anggar baik hari dagangannya serabi macam mangsa sugi lah jari siapa apa bisa sugi dagangannya serabi bakal ngkuk ilmu bisa sugi lo kapan bisa ngkuk serabi sedina untuk sekontainer sugi bayangannya kan nyitake pribadi pawon ini kuayang selapang karena SD ditutup bakal pikiran bakal wong cerdas tutup pawon yang dipikirkan mesin apa yang bisa nyetak serabi dalam 5 menit sewu serabi mateng mungkin gak gak ada yang tidak mungkin bakal wong cerdas sambel sambel tambahkan SD beli bisa sugi sambelnya sarjana subhanallah apa sambelnya sarjana sedap hari urusan sedap masih sedap gak SD beli tutup sambel iya sambelnya SD beli tutup sedap temul awak percayalah sambel kuang sedap sambel kacang sambel SD beli tutup tapi beli bisa semua sedap kenapa iya karena nyambel dinakin sugi kine mampu bener beli tapi bakal sambel sarjana sedap orang pasti sedap enak nyambu dicuel kalau tahu sempran kalau kangkung beli nyambung apa maning kalau pete gak sambel apa saos singgap tamatan SD sarjana sugi beli pabrik saos dagangan sambel bocokan mobil sepirang pirang iya kan iya 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 sambel SD beli tutup laka ini ngalpan wah carini sambel sedap enak sambel serok takau ngalpa anak sambel carini ya laka iya tapi baka takau saos bisa jeneng alpa ini tokor ada gede beg anak sa indonesia dagangan ini beda orang ilmu ini ngadiri undangannya bapak kajiatok wah takau biasa ngomong iya gak ilmu iya iya tapi baka sing takau ilmu yang dikit balik tukang shotting kan gak ilmu kamera gak alam terus selesai acara berhitung tidak tidak separo panjerankah iya kan iya iya kan beda karena dia datang dengan ilmu jadwal dodok pada dodok iya kan dodok dibayar dana ilmu ini penjel mixer tukang son maksud dia bayangan pentil kuyungan karena dia datang dengan ilmu orang yang berilmu jelas akan tampil berbeda sekalipun sama yang kita lakukan tapi bakal anak ilmu subhanallah bucatum mulawak balbalan balbalan laka ilmu ya siapa sing bayar tukuk beras kencur anak sing bayar kenapa karena kurang berilmu berilmu kayak cristiano ronaldo nomor pitu ayo melayu santor dribling bagus tendangannya akurat berapa 900 triliun pindah setendangan satu saya kejuta setendangan bayang ilmu baga sing laka ilmu ya tekan burak bareksiki leya leya beda jelas beda baka bang orang ilmu kerja kerja keras baka kerja keras hasilnya cuma tibang pas beda kalau kerja cerdas hasilnya luas apa maning kerjanya kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas kerja keras hasilnya tibang pas derap bang loruan kuradak geruduk kuradak geruduk oliyake oliyake bang derap kudunya nyatu ya beli ya iya woyok riud ditimbang nyatu oliyake kintal ku jake ake leban dini woyok ditimbang oliyake kintal taro raga 500 sewo wong loro j500 sewo begitu balik takang uma griot mukalawang lisa undangan 65 luita kurang kerja keras hasilnya cuma tibang beli jakang kita proyek proyek nganjali watu ya kan sing truk diudun akan pirak rongatus mangan dewek tapi kerjaannya kerja cerdas sekalipun padang angkat watu baka orang cerdas sekali angkat jutaan loh apa watu ini diangkat gede-gede orang malah cilik watu sekali ngangkat belum juta paling murah loh kenapa iya karena diangkat batu ginjal pira bayar jutaan baka operasi biasa lokal 3 juta lebih laser diatas 8 juta ngancur akannya watu dijung cuma karena cerdas iya kan orang berilmu beda beda makanya Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu maka didik anak putu gula lampan janangan sami apa bekal awal keimanan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seman wak nyangoni sawah nyangoni karang nyangoni duit yang bisa contoh kaki buyuti sawah amba karang amba dibagi ini anak putu peragak anak beli anak beli oke terus contoh maning makanya maning jadi bekali anak putu gula lampan janangan sami dengan keimanan dan keilmuan ini bekali sawah beratal mangsa warung anak putu kita diadwakan di sawah dalam dunia pertanian lagi perang perang dalam anak-anak kita sudah ada doktrin untuk tidak terjun ke sawah makanya hampir sedekah bumi itu dikabirkan dan diharamkan supaya anak putu saja warung sawah ini akhirnya begitu bapak beli bisa nyawa apa yang terjadi sawah dan investor sudah siap standby mereka sudah tidak memikirkan bagaimana impor beras ke Indonesia apa yang mereka pikirkan bagaimana saya menguasai pertanian yang ada di Indonesia investor masuk semua tanah disewa oleh mereka dihancurkan hampir kan 2023 beli kebagian oria subsidi hampir makanya makanya gulalan panjang kayak bangkit anaknya sekolah sekolah duur-duur kira-kira jadi bos sekolah S1 S2 pengennya jadi bujang pegawai jangan pegawai apa bakal masih dikongkong bujang rungok setinggi setinggi apapun pangkatmu sebesar apapun gajimu kalau kamu masih diatur oleh orang lain berarti kamu adalah babu dalam kehidupan tapi serendah apapun pangkatmu sekecil apapun penghasilanmu kalau yang kamu kelola itu adalah tanahmu sendiri dan tidak ada orang yang bisa mengaturmu kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan begitu kita harus punya prinsip sarjana S2 kerjana ini S2 beli tutup bos berarti pirang-pirang iya kan pengennya jadi pegawai mengmana mengmana ngapain sawah ngabrak-ngabrak kalau anak-anak muda yang diturunkan dalam pesawahan ya kira-kira efektif sawah insyaallah uripe adem ayam sekin kan pertanian usil diansurak gawe jamur dewek beli tuku obate beli akhirnya unsur hara di dalam sawah habis iya kan PH tanah ngejlup ya hampir setiap pengtani tektakone deka kunandur kunhu PH neki pira mbuh unsur haranya berapa ya mbomani yang penting anak banyu teka tanduri oreak beratak beratak ya akhirnya anjur lempun orang tua bangen kan menciptakan jamur dulu supaya unsur haranya naik makanya kan yang pojokan sawah disukui bubur abang kalau bubur putih itu maksudnya apa itu untuk membentuk jamur yang namanya trichoderma supaya unsur hara yang ada di dalam tanah itu naik itu bubur adir haram kubluk bubur putih itu adalah sebuah cara untuk menciptakan jamur yang namanya trichoderma makanya ke bubur kok jamuran kok jamur tengkar supaya sesawa kebagian jamur jamur keabin terus aja a o a o terlanjur haram haram makan nah ya iya anaknya bubur abang bubur putih terus iwak petek korekan ya iwak petek kan sebagai unsur untuk memancing asam umat dan asam pulfat yang dibutuhkan oleh sawah kenapa nganggungnya petek ya karena petek sih yang paling murah ngetong ngewis wolong puluh ebu iya kan ya uang tua kita uang-uang hebat ya obat-obatan ini gawe dewek uang pengen di titeni ular, ya di titeni godo ngapa sih di pangan ular anak ajakan serai mau lakas di pangan ular halo iya kenapa ular kan beli gelam ini serai priwincaranya kira-kira pari mambunnya serai semprotakan serai sebetulnya terlalu banyak obat-obatan yang ada dalam kehidupan kita mong kan males gawin uang bengen kena ngapa obatnya orados yang sambetkan jahe, laos, bawang putih terus apa maning dringo, benggule bebak dari siji cepret-cepretakan satu dua kalau obat insektisida usah aja A.O.A.O. jadi kan pengen obat yang larang baik ngobati sawah aku duduk karena penyakit ya karena kesirian kalau tangga aneh keji obatkin karena penyakitnya serangan ular silahkan berengkin dia kadang-kadang kan intensitas seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sia-sia ngetokakan obat karena duduk penyakitnya enggak nanya keserang ular kita enggak keserang urang enggak nanya ngebobat ular kita enggak ngebobat ular ya remek kita nah ya iya kadang-kadang gulaklan panjana seperti itu maka dididik anak butuh gulaklan panjana ngasami apa bekal terhebat enggak ada lain bekal hebat itu adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu dibekali keilmuan bagaimana hidup dalam sebuah kehidupan kenapa? karena anak-anak kita nanti akan hidup di sebuah zaman di mana kita tidak pernah hidup di zaman itu makanya bersyukur sampean generasi delapan puluhan generasi delapan puluhan aku bengenan ya kegawa iya dolanan cukung-jukungan aku kulit jeruk kegawa kan telepon-teleponan aku krek balon kegawa beli kegawa sekini modern alhamdulillah masih bisa ngecek dengan android si ngelahiri pitung puluh mana mau beli ketemu orang katon dengan android makanya generasi yang paling hebat aku generasi delapan puluhan bengen yang melu kegawa sekian menikmati bengen telepon-teleponan ngego krek balon sekini telepon bener alhamdulillah wong ini keanak-anak malah bisa adep adepan itu kehebatan dalam kehidupan gulaklan panjang dengan sami maka bekal yang paling hebat kanggo anak butuh gulaklan panjang dengan sami bukan bekal harta bukan bekal benda tapi bekal iman bekal keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terdibarengi dengan ilmu yang dalam kehidupannya amin ya rabbal amin moga-moga anak butuh gulaklan panjang kebenangan sami sedaya keberakahan dan kelawan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ma'ala hadhin niyahu alakul niyatin soleha wa'ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi syai'ulillahi lahum alfatiha alhamdulillah 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 surat alazhina lamta alihim ghiril maghdubi alihim waladha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alayhi sayyidina Muhammad wa sallim wa rizal alah alang walih sohabatu rasul alajman walhamdulillah rabbil alamin Allahumina nas'aluk alhuda wa tukaa wal'afaa wa lgina Allahumma nawwir kulubana binuri Al-Quran Kaman nawwarta al-arda binuri syamsi Kawa kamarika abad dan abad Allahumma adina sirat al-mustaqima Sirat al-lazina an'amta alihim Gheri al-maktubi alihim Walabdolina Rabbana Hablana min azwajina Wa zuriyatina Qura ta'ayunin Wa ju'allalil muthaqina imama Hatha du'aunaka memartana Fasta jiblana Kama wa'adtana Innaka la tukliful mi'ad Birahmatika ya arhaman rahimina Salamun kaulamin rabbir rahim Wa amtazil yauma ayuhal mujirimuna Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa fin aza banar Subhana rabbika rabbil aizzati Amma yasifuna Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamina Bisiri Wabibarakatil fatihah Iyakana ambedu Iyakana Nusta'ain ahlin asyurat al-mustafaq Masyurat al-ladina Alhamdulillahi rabbil alamadu Terima kasih.